Baka calon wali kota Kediri Vinanda Prameswati membuka posko aspirasi. Posko Boloni Vinanda ini berada di Jalan Hayem Murug No. 26, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota Kediri. Kemarin Ketua Harian Relawan Suketekinusantara Vinanda Prameswati ini mengundang ratusan abang beca dalam tasyakuran pembukaan posko ini. Mereka juga berkeliling kota Kediri. Vinanda berharap seluruh warga kota Kediri bisa datang kapan saja ke posko Boloni Vinanda untuk menyampaikan aspirasi mereka demi kemajuan kota Kediri. Pembukaan posko juga ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Vinanda Prameswati untuk diberikan kepada tokoh masyarakat kota Kediri, Meri Susilo dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Bandar Kidul Kota Kediri, Kiai Haji Kowimudin Toha alias Kuskomim. Ya, jadi acara hari ini adalah syukuran posko. Jadi posko ini akan digunakan sebagai wadah, sarana untuk diinteraksi dengan masyarakat. Nantinya kami harapkan kami bisa menampungkan aspirasi dari masyarakat, kemudian menjadi wadah silaturahmi juga dengan masyarakat. Seperti itu yang nantinya kami harapkan bisa membawakan perhatian seperti itu. Hadir pula dalam acara tasyakuran pembukaan posko Boloni Vinanda ini, Ketua DPD Partai Kolkar Kota Kediri, Sujono Teguh Wijaja, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri, Asari, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Kediri, Katino, Ketua DPD PKS Kota Kediri, Mukti Wibowo, Ketua Ikatan Pemuda Kediri, Tomi Ariwibowo, Gustakin dan Ponpeslir Boyo Kediri dan Ketua RT, serta Ketua RW Setempat. Dari Kediri, Yanwarde di KSTV.